Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in amma ba'un Bersyukur kita kepada Allah Karena dia menyelamatkan hidup ini Bersalawat kita kepada Rasulullah Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad Karena baginda berjasa Memberi arahan kepada kita Untuk mengambil jalan siratal mustaqim Jalan lurus Yang penuh dengan kenikmatan Pemirsa tipi tabalong yang dirahmati Allah Kita sering kali menandaskan dalam hidup di dunia ini berdasarkan kepercayaan Keyakinan dan agama Karena agama hadir di muka bumi ini Untuk pemeluknya Agar bisa hidup teratur Mampu untuk mendapatkan kebahagiaan Di dunia ini Di dunia ini Bahkan di akhirat klak Di dalam Islam kita yakin Bahwa Islam adalah agama yang benar Sesungguhnya agama di sisi Allah Yang diterima adalah Islam Maka dengan keyakinan Bahwa agama yang kita peluk ini adalah benar Maka jangan sampai kita Memiliki keraguan Sementara Al-Quran Di awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim Dalikal kitabu la raibafi Tidak ada keraguan pada Al-Quran Hudalil Mutakin Menjadi petunjuk Bagi orang yang bertakwa Nah orang yang bertakwa ini Adalah kita inilah Orang yang bertakwa inilah Yang diharapkan oleh Allah Agar mampu Menjadi penegak Amar ma'ruf nahi mungkar Nah maka karena itu Kita diingatkan oleh Allah Jangan sampai berhenti Di dalam memahami Bagaimana kita beragama Setidaknya Di dalam surah Al-Ma'un Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Bahwa ada Yang sebenarnya dikatakan Mendustakan agama itu Ara'italladiyukadimubiddin Mendustakan agama itu siapa? Nah Mereka yang Yadu'ul yatim Menghardik Anak yatim Berarti Kalau kita tidak sayang Dengan anak yatim Tidak memiliki Kasih sayang Perhatian penuh Bagaimana anak yatim ini Bisa kemudian hidup Dengan wajar Seperti Orang-orang yang memiliki Ayah dan ibu Kita memiliki Perhatian itu Maka kita Sebenarnya dalam kategori Beragama Tapi sebaliknya Kita tidak peduli Dengan anak-anak itu Justru menghina Menghardik Dan sebagainya Maka kita Tidak Dianggap Beragama Yadu'ul yatim Untuk memberi makan Kepada orang miskin Ingat Orang miskin Menjadi tanggungan negara Kita sebagai orang yang Berada Memiliki lebih harta Daripada Saudara kita yang miskin itu Harus Berempati Memberikan Perhatian Sehingga mereka Tidak merasa lapar Mereka bisa hidup Mereka bisa Melanjutkan sekolah Dan kuliah Itu Adalah orang Yang beragama Nah Selanjutnya Penting juga Kita memahami Bisa saja Kemudian orang ini Tidak termasuk Beragama Manakala Ketika melaksanakan Sholat Tapi dalam Keadaan Sahun Ya Orang yang Mendirikan sholat Lalu dalam Keadaan Lupa Sahun Itu adalah Rugi Celaka Maksudnya apa? Maksudnya tidak lain adalah Ketika kita sholat Mengingat Allah Maka memiliki kemampuan Untuk Beramar Ma'ruf Nahimungkar Sebab Mampu Beramar Ma'ruf Nahimungkar Itu adalah Orang yang beragama Dan Ketika Kita melaksanakan Berbagai macam Ibadah Lebih-lebih Waktu kita melaksanakan Sholat Jangan Kemudian Ria Yura'ul Jangan minta Dilihat Jangan Pamreh Sama orang lain Beramar Ma'ruf Karena bukan Karena Allah Tapi Beramar Ma'ruf Harus Karena Allah Itulah Orang yang Beragama Lalu Akhirnya Yang selanjutnya Dikatakan Beragama Adalah orang yang Ketika memberi Sesuatu Bersedekah Ataupun Berimpak Ataupun Memberi Apapun Maka Harus Memberi secara Maksimal Yang terbaik Yang paling Bagus Sehingga Kita Tidak Merasa Bahwa Harta Ini Adalah Milik Kita Kan Begitu Kalau Kita Mau Memberi Maka Kita Cari Yang Tidak Terpakai Apa Gunanya Sesuatu Yang Tidak Terpakai Lalu Kita Kasihkan Kepada Orang Lain Sama Dengannya Adalah Kita Sebenarnya Membuang Sampah Tapi Kalau Kita Memberikan Yang Terbaik Maka Kita Termasuk Orang Yang Di dalam Katamuri Beragama Ini Saudaraku Semuanya Mengakhiri Apa Yang Dikatakan Oleh Allah Di Dalam Surah Ini Mereka Menegah Mencegah Untuk Memberi Yang Bernilai Yang Berharga Nah Saudaraku Semuanya Cukup Satu Surah Ini Kita Akan Dikatakan Beragama Agama Agama Itu Akan Tegak Akim Solah Lidhikri Untuk Mendirikan Dirikanlah Solat Untuk Mengingatku Maka Solat Itu Sebenarnya Adalah Tanda Orang Mumin Sementara Orang Yang Tidak Solat Itu Adalah Tanda Orang Kafir Mantar Mantaraka Solata Muta Amidyan Fakat Kafara Zihara Sungguh Siapa Saja Yang Meninggalkan Solat Dengan Sengaja Maka Dia Menjadi Kapir Nyarta Kira Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh